Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berbagi pengetahuan, berbagi inspirasi, dan juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang menarik. Dan kita juga aktif mengundang pembicara-pembicara yang spektakuler. Oke, tidak berlama-lama, perkenalkan, saya akan memperkenalkan pembicaraan kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Ferry, Agung Mikroho. Kita tahu beliau adalah alumni, sosiatri. Dulu sebelum namanya PSDK, itu dulu namanya sosiatri. Mas Ferry ini lahir di Semarang ya, Mas, tahun 1977. Semarang 1977, maaf terlalu muda ternyata, kalau saya juga berlangsung begini. Jadi, Mas Ferry ini menempuh sebagian besar pendidikannya, pendidikan dasarnya di Semarang, dan tamat dari SMA FEDES. Mas Ferry ini, bagaimana bertanya ini, Mas, ya? Lalu, Mas Ferry ini melanjutkan studi S1 di Sipol, jurusan sosiatri UGM. Lalu, Mas Ferry ini aktif loh, berorganisasi ya, sejak kuliah ini. Mas Ferry ini juga aktif di jamaah asal UG, juga di petua jamaah mahasiswa sosiatri. Kita kenal di SMA FOMATRI tahun 2008 sampai 2009, lalu Mas Ferry juga ternyata masuk jabat sebagai ketua BEM di Sipol. Pajak periode ini dari 2009 sampai tahun 2008. Dan bagaimana kita mengetahui, teman-teman? Mas Ferry ini lulus tahun 2002 ya, Mas Ferry. Dan setelah lulus Mas Ferry ini aktif di LSM, betul? Sekarang, Ferry bersekutif kita sebagai BEM juga, dan profesinya sebagai Tertil World. Dan mungkin nanti Mas Ferry akan mengetahui, bagaimana sintomatiknya, apa tantangan dan hampatnya, dan sebagainya. Dulu masuk ke dalam diskusi, saya ingin menyampaikan apa sih yang pentingnya membahas ini dalam diskusi kita kali ini. Bagaimana kita tahu, teman-teman, bahwa kalau kita melihat permasalahan Lansia itu, Indonesia itu memiliki populansi Lansia yang terbesar kelima di dunia, teman-teman. Dan pada 2012 saja itu sudah ada hampir 21 juta Lansia, gitu kan. Terutama juga angka harapan hidup Lansia juga meningkat drastis. Kira-kira Lansia itu orang Indonesia akan hidup sampai umur-umur tahun. Dan juga permasalahan Lansia itu kompleks, teman-teman. Seperti misalkan Lansia juga berjuang melawan kemiskinan, gitu kan. Meskipun kita tahu bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, tapi banyak orang tetap miskin dan rentan. Dan kita juga tahu bahwa sekitar 32,5 juta penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Dan kita tahu bahwa di antara itu semua, hanya 25% Lansia yang menerima pensiun dan hari tua. Sementara 75% lainnya bekerja di sektor non-formal dan tidak memiliki jaminan sosial hari tua. Dan itu menjadi satu-satunya problem, problem yang sangat-sangat dilematis bagi negara berkembang seperti kita. Sehingga dukungan Lansia itu sangat dibutuhkan. Dan terutama wanita, karena kita tahu bahwa wanita Lansia di Indonesia sangat pentam karena mereka memiliki akses yang lebih rendah ke pendidikan, pendapatan yang layak, gitu kan. Dan mengalami diskriminasi dan pengucilan dari proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan masyaratan. Nah, sekarang tema kedua selain Lansia adalah soal anak. Nah, mengapa kita juga perlu membahas soal anak dalam diskusi kita tadi? Karena kita tahu bahwa negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah semakin mengakui perlunya pendekatan pemerintah secara keseluruhan untuk melindungi anak-anak dan memprofesionalisasi angkatan terjejab program pelindungan anak. Kita juga tahu bahwa sistem perlindungan anak-anak di Indonesia sangat bergantung pada pengasuhan institusional. Dan kita juga tahu bahwa pengasuhan institusional, maksudnya pengasuhan yang dilakukan oleh family dan lain-lain itu sangat pentam bagi anak untuk mengalami sebagai korban KMRT dan sebagainya. Sehingga disinilah kemudian profesi pekerjaan sosial seperti yang dilakukan Mas Meri sekarang ini memainkan peranan penting dalam sistem pelindungan anak dan Lansia. Dan tidak berlama-lama langsung saja saya masuk kepada Mas Meri ya, Mas Meri untuk membahas terkait dengan topik ini. Mas Meri, boleh nggak nih Mas Meri? Kira-kira kita perkenalkan diri lagi lah. Saya takutnya salah. Hanya membaca profil Mas Meri kan secara kesat. Mas Meri, perkenalkan profil Mas Meri berikut apa sih yang Mas Meri kerjakan selama menjadi world. Mas Meri waktu pagi belakang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap serta sotit yang saya hormati ya, ini ya saudara-saudara semua, adik-adik kelas. Dan juga barangkali juga ada para dosen ini, terus terang saya grogi juga ini. Apa namanya, nggak biasanya saya berhadapan dengan istilahnya menjadi pembicara. Biasanya saya tuh kalau zaman mahasiswa jadi moderator, sekarang malah giliran saya jadi pembawa acara ya. Kehormatan untuk saya tentu saja. Jadi gini ceritanya, saya sejak tahun 2011 itu, waktu itu kan usia saya 34 tahun. Wais, jadi kita tuh sekarang ya. Nah, waktu itu saya lama kerja di LSM, kemudian kayaknya kok waktu itu pengen lebih serius gitu kan. Nah, setelah baca Facebook saya tuh mendapatkan satu message dari Mas Danang Arief Darmawan. Yang isinya ada lowongan nih di DIY nih, jadi pekerja sosial, PNS pekerja sosial gitu. Dan jurusan sosiatri bisa masuk gitu. Yaudah, coba-coba gitu kan. Saya keterima gitu kan. Oh, jadi masuk gitu. Nah, setelah masuk, sebenarnya jujur saja waktu itu saya hanya sedikit tahu tentang apa sih pekerjaan sosial. Bahkan orang awam pasti akan menyangka bahwa nanya pekerjaan sosial itu sama dengan sifatnya kerelawanan ya. Ataupun kerja-kerja yang sifatnya itu pilantropis atau apa gitu. Nah, setelah masuk ke dalam, oh ternyata pekerja sosial adalah semacam, bukan memang, istilahnya kerja profesional ya. Yaitu kerja-kerja yang terkait dengan pelayanan untuk mereka-mereka yang dalam kategori kalau di dinas itu adalah yang mahasiswa sosial. Ini dari pekerjaan sosial adalah bekerja menggunakan ilmu pekerjaan sosial untuk kerja-kerja kemanusiaan ataupun help prevention dengan prinsip to help people to help themselves gitu ya. Nah gitu. Kalau teknisnya seperti apa, waktu itu awal-awal saya akan membayangkan nantinya ditempatkan di mana. Nah, ternyata di dinas sosial itu ada beberapa layanan yang sebut sebagai panti sosial waktu itu. Ada yang untuk anak, ada yang untuk lansia, untuk wanita rawan sosial ekonomi, kemudian juga yang lain-lain. Kemudian setelah itu penempatannya saya ke lansia. Saya waktu itu agak gamang juga ini. Ini kalau di hadapan lansia ini, kalau ketemu lansia, saya bayangan saya pasti akan ketemu dengan simbah-simbah yang hanya duduk di depan kursi goyang, baca koran dan sebagainya. Nah, ternyata setelah masuk ke dalam, itu wah luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali hal-hal yang semacam drama-drama, semacam sesuatu yang membuat kita tergugau. Kita kehidupan lansia enggak sering dibayangkan gitu ya. Nah, makanya kemudian saya tuliskan itu di Facebook. Dan kemudian ternyata cukup banyak atensinya. Oh iya, sebelum ke sana, perkenalkan saya yang S1, sudah disinggung tadi, saya ilmu sosial tri. S2-nya, minta maaf saya tidak di PSDK, karena kan dapat biasiswa dari dinas juga waktu itu. Pilihannya cuma satu, yaitu di MKPUGM, maka ya sudah, karena adanya itu, saya masuk saja di sana. Nah, tahun 2011 sampai dengan 2019, yaitu 9 tahun, yaitu ya, lama saya di mengasuh lansia, dan baru Juni sampai sekarang saya bekerja untuk mengasuh anak terlantar, seperti itu. Itu cerita kansil seputar riwayat saya gitu. Nah, terus kemudian selama di lansia, itu kegiatan apa sih yang saya lakukan? Sebenarnya, dalam konteks panti, pekerja sosial di dalam panti, itu kan melakukan kerja-kerja mulai dari awal masuk, apa istilahnya, melakukan rekrutmen, ataupun melakukan seleksi proses pendekatan awal kepada calon, apa, calon klien, sampai dengan proses terminasi, ataupun pelepasan klien dari panti, gitu kan. Nah, begitu. Oh iya, siapakah yang dimaksud dengan klien yang sama tadi, untuk klien lansia? Lansia kan, kita tahu, adalah kelompok manusia yang itu usianya 60 tahun ke atas. Tapi kalau yang ditangani di panti sosial adalah lanjut usia terlantar. Nah, di sini lanjut usia terlantar adalah kelompok lanjut usia yang karena suatu kondisi tidak bisa melakukan pemenuhan kebutuhannya, gitu. Nah, di sini. Kebutuhan dasarnya, seperti itu. Di situ, saya tuliskan bahwa di Yogyakarta ini, tahun 2019, data terakhir yang kami himpun di Dinas Sosial, itu ada 37 ribu lanjut usia terlantar. Nah, di Jogja sendiri kita tahu kalau Mas tadi cerita berapa persen tadi, ini saya punya data, di Diy ini lanjut usia kita itu 14,5 persen. Sangat tinggi. Jadi, bisa dibayangkan dengan posisi seperti itu bahwa 1-2 lansia ada di antar 10 orang di Diy. Kemudian jumlah lanjut usia terlantar, itu kan ada 37 ribu itu. 37 ribu, 4-4-2. Nah, ini kan di sini berarti kita bayangkan saja bahwa di tiap-tiap kampung di Diy itu ada kelompok lanjut usia, kalau bahasa Jawanya itu orang kopen, tidak ada yang kopeni. Mereka kebutuhan dasar tidak terpenuhi, kemudian juga kebutuhan sosial mereka itu tidak terpenuhi. Nah, di sini saya melakukan penjangkauan pada mereka-mereka yang terlantar tadi untuk bisa masuk ke dalam panti. Yang di tempat saya itu kapasitasnya ada dua panti di Jogja Kartani yang milik pemerintah, 214 ribuan. Nah, potret lanjut usia terlantar ini bisa digambarkan di beberapa slide yang ada di hadapan Anda. Nah, ini misalkan contohnya ketika kita melakukan penjangkauan awal ya, tidak setiap lanjut usia terlantar yang saya jangkau itu betul-betul dalam dulunya itu merupakan lanjut usia yang dalam kondisi miskin. Orang tua ini misalkan ya, ini berada di rumahnya. Kita bisa lihat, kalaupun dia dalam kondisi seperti ini, dengan atap rumah sudah rumpa lah kayak gitu, ini sebenarnya rumah yang sangat bagus ini. Dia adalah pewaris tunggal. Lihat soko-sokonya ini, soko-sokonya ini terbuat dari jati. Tapi karena suatu kondisi dia itu kemudian tidak bisa mengelola hidupnya, sampai dengan ya seperti ini, seperti di potret ini. Masyarakat melaporkan kepada saya dan kemudian saya melakukan istilahnya penjajakan awal. Nah, ini juga ini kisah-kisah relatif apa ya, mengenaskan ini. Ini misalkan seorang ibu yang ada di balai-balai kayak gini ini. Kita bisa lihat bagian bawahnya dalam kondisi kotor seperti itu, ada bau pesing dan ada kotorannya. Yang itu sebenarnya dia berada di pinggiran sebuah halaman ya, halaman itu. Dulunya halaman itu adalah milik dia, bagian dari tanah dia gitu. Jadi setelahnya dia itu punya anak, dan anaknya itu dia biayai dengan menjual aset dia, terus kemudian anaknya pergi gitu. Pergi ke, apa namanya, dengan biaya dari hasil penjualan aset ibunya ini, harapannya nanti si anak tadi bisa mendapatkan perjalanan yang layak di suatu BUMN. Setelah jadi, ternyata si anak lupa, dan si ibu ini kemudian hidup sendirian di situ. Bahkan sisa aset yang dalam bentuk rumah, dia jual juga karena tertipu oleh laki-laki yang ternyata hanya mengincar hartanya saja, tidak betul-betul serius untuk bisa membahagiakan si ibu ini. Dia depresi dalam mulia seperti ini. Next. Ternyata cukup banyak juga ini ya. Nah ini juga peninjuan salah satu lansia di Gunung Hidup gitu. Next. Nanti kita bisa bicara banyak ya kalau tentang, masing-masing mereka ini punya riwayat. Nah di Gunung Hidup salah satunya, kita bisa melihat di sini potret kemiskinan itu begitu kompleks. Yang sebelah kiri saya sedang berdialog dengan salah seorang calon klien, yang itu dia itu tidak jelas jundurungnya dari mana. Namanya Mbah Eek gitu aja ya. Mbah Eek ini tadi nggak jelas dari mana, tapi terdampar di suatu desa di Gunung Hidup. Yang sebelah kanan, itu adalah orang yang memelihara dia. Dalam kondisi kaki belum sembuh, dan dia juga miskin juga. Jadi miskin, tetapi kemudian mengelola lansia miskin juga. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana istilahnya multiple hasil yang ada di potret ini. Next. Juga, ya seperti inilah ini wajah-wajah bagaimana kita bisa melihat keterlantaran itu, termasuk diantaranya bagaimana silansia, karena salah satu hal dia menjadi menderita kepikuna, menderita sudah tidak lagi mengerti dia ada di mana, apa yang dia lakukan, lupa. Nah, maka hidupnya seperti kalau orang Jabilang itu nyusuh gitu ya. Dia tidak tahu makanan yang dihadapannya itu sudah berapa bulan, tidak dimakan, kemudian apa saja yang ada di kamarnya, sudah seperti tempat sampah gitu. Next. Nah, ini juga potret bagaimana lanjut usia, yang itu karena kepikunannya, dia naik di sekota, antar kota, yang kemudian tidak tahu turun di mana. Sampai dengan di Jakarta, dia sampai dengan bisnya itu masuk kandang bis, kok ini penumpang satu ini tidak turun. Akhirnya setelah di-assessment, dia dirujuk ke Kementerian Sosial, karena hanya ada satu tempat yang dia ingat ada di Jogja, maka kemudian dirujuk ke Balai Kami. Sampai dengan beberapa kali, sampai kemudian si ibu tadi sempat ada dalam tayangan kami di salah satu televisi, bisa dipertemukan dengan anaknya. Seperti itu. Next. Sebagai potret yang berbeda lagi, ini keluarga salah seorang dosen di sebuah universitas di Jakarta. Orang tuanya sudah meninggal, anaknya ini punya pendidikan yang cukup bagus, tapi entah kenapa ceritanya, si ibu menjadi seperti ini, kemudian juga si anak tadi yang sudah dikulihakan tinggi-tinggi ternyata menderita gangguan siwa. Si ibu tak dipelihara oleh si anak, tapi karena kondisi mentalnya seperti itu, maka kita bisa melihat halaman rumah sudah penuh dengan sampah, bagian dalamnya juga sudah berwarna kuning, kita tahu kuning itu warna apa, ya seperti itu. Nah, kita sebagai pekerja sosial itu harus punya mentor untuk bisa masuk ke satu area, ke area dalam kondisi yang seperti ini tadi, untuk bisa menjangkau si lansia tadi, untuk bisa dimuliakan lagi. Nah, ini juga salah satu, kalau yang membuat viral itu ini juga, ini namanya Pak Adek Kentung, kalau menurut pangkawan dia itu dulunya dia salah satu pemeran pengganti di sinetron Tuyul Mbak Yul, jadi Kentung itu ya, dan kemudian ternyata di usia senjanya, dalam kondisi seperti itu tidak ada yang memeliharanya, dia tidak punya pekerjaan karena sudah kena stroke dan tidak bisa melangkah, ditinggalkan oleh keluarganya yang tadinya lumayan kaya dari pendapatnya sebagai seorang aktor, terus kemudian ya, semuanya menjadi hilang karena dia tidak lagi bisa berkarya karena kondisinya itu, dan ditinggalkan oleh keluarganya. Next. Nah, itu, itu potretnya. Jadi simpulan persoalan tadi, kalau dalam formulasi saya, banyak di antara kita itu tidak ada kesadaran untuk mempersiapkan masa tua, jadi tidak mengerti. Mereka tidak serius seakan-akan kita ini hidupnya tuh sampai dengan kapan pun masih sehat seperti ini. Kita lupa bahwa ada ancaman dalam tanah kutip, pertama adalah masalah fisik ya, yang kedua adalah masalah kesehatan psikis kita. Kemudian di antara yang lain adalah banyak keluarga atau masyarakat yang belum paham bagaimana mempersiapkan diri menjadi lansia, bagaimana memberikan perhatian pada keluarganya yang lansia, bagaimana merawat dan membersamai lansia. Kemudian pantingwardanya sedikit, dan juga ini pemerintah, stigma masyarakat juga bahwa yang dulu bahwa pantingwarda itu hanyalah sekedar tempat untuk membuang lansia dari keluarga mereka yang karena tidak mampu untuk merawatnya. Sementara pemerintah sendiri banyak kebijakan yang belum sekurangnya berpihak pada lansia disini. Nah itu ceritanya. Mungkin sampai disitu mas, barangkali ada yang mau bertanya atau apa sebelum kita masuk yang lebih dalam tentang pelayanan di dalam panting, begitu. Oke mungkul teman-teman, kalian, bapak itu, dan para penerbangan, warga ini, adakah komentar atau pertanyaan, persilahkan. belum mas Ferry lanjut ya mas ya? Ya. Kau putri yang lebih menarik lagi selanjutnya. Makin menarik ya pembicaraannya. Ya, karena kan tadi, kalau hanya definisi kan mungkin terlalu apa ya, terus singkat. Tapi kalau kita lihat potretnya sendiri kan seperti itu. Nah inilah sebetulnya persoalan yang nyata di negara kita ya, mas ya dengan rambut kembang, dengan apa-apa semasa kurang, dan kita juga apa namanya pada pekerja kita juga bekerja dengan kekteran informal, dan mungkin mereka tidak punya kekotilitas yang kekotilitas. Awas, ya sebenarnya kebanyakan dari mereka menitipkan ya mas ya, tapi semuanya tanda kutip membuang sebetulnya mas ya ke pantai kreja ini ya mas ya. Kalau di pantai kreja ini ya mas ya. Jadi rata-rata lanjut usia yang ada di pantai kami itu tidak punya keluarga. Yang punya keluarga hanya sekitar kurang dari 10 persen dari semua keluarga. Kurang dari 10 persen ya mas ya? Itu keluarganya pengunjungnya gitu mas, atau gimana mas? 10 persen ini mas. Yang dimaksud 10 persen tadi adalah keluarga inti ya. Keluarga inti. Ya. Yang itu ada banyak faktor. Kita nggak bisa mengatakan bahwa si keluarga tersebut semacam menjadi dalam tanda kutip anak durhaka. Nggak seperti itu juga sih. Saya sangat takut bisa mempunyai keluarga sebagai anak durhaka ataupun tidak bertanggung jawab. Kadang faktor lansia masuk ke balai masih ada keluarga ya. Itu karena biasanya karena pertama adalah karena si lansia sendiri. Karena perilaku lansia. Misalkan laki-laki itu senang berpoligami gitu kan ya. Oh ya. Ya. Maka dari istri pertama yang dicampakan kemudian dia beralih ke istri kedua. yang istri pertama ketika sudah sepul yang istri kedua nggak mau penihara. Ya sudah. Tendang gitu aja. Kembalikan. Makanya tolong kamu laki-laki berpikir dua kali sebelum ini pesan yang bagus ya. terlambat tadi bergabung karena ada arusan di arusan di bawah ini kebetulan saya di kampus ini. Baik Mas Ferry saya kira menarik sekali meskipun saya tidak bisa mengikuti dari awal gitu ya. Tapi dari beberapa tayangan visualisasi gambar-gambar tadi saya kira sangat menarik gitu ya. Artinya bahwa persoalan tentang lansia itu sangat kompleks. Bahkan bukan hanya persoalan tentang ekonomi tapi juga persoalan-persoalan yang terkait dengan mental yang terkait dengan apa sebagai korban dari apa mungkin orang yang apa yang awalnya itu ingin memperistri atau apa dan akhirnya hanya sebenarnya kepentingannya hanya untuk menguasai harta sangat kompleks sekali. Yang saya tanyakan ke Mas Ferry dengan kondisi yang sangat kompleks seperti itu ya persoalan lansia sangat kompleks seperti itu dalam konteks untuk metode pekerjaan sosial kan saya kira bukan hanya sekedar bagaimana menangani kuratif dan juga diaklitatif tapi preventif nah sementara itu persoalan yang ada seperti misalnya ada semacam keterbatasan dari pemerintah dan juga dari lembaga yang menyelenggarakan pelayanan tadi ya Panti Brida dan sebagainya kira-kira apa yang dilakukan baik pada level institusi dalam hal ini mungkin dinas sosial dan juga Panti yang saya kira mempunyai peran yang sangat kuat atau sangat strategis untuk menangani persoalan lansia tadi kemudian kira-kira kalau kita jembatkan mungkin kasus seperti ini kan banyak sekali ini yang tadi mungkin sebagian besar ada di Jogja dan saya kira-kira hampir di semua daerah ada yang seperti itu nah kira-kira langkah preventif seperti apa yang dilakukan dalam hal ini adalah oleh pemerintah dan saya kira kan ini juga cukup tapi juga bersama-sama dengan lembaga yang lain menurut menurut tempat saya pergeseran keluarga dari nuklir family dari extended family ke nuklir family ini adalah yang sangat besar keluarga keluarga sudah tidak mau mengurus lagi disampai juga ada yang tidak punya keluarga atau tidak punya itu dalam arti yang ditinggalkan keluarga apa yang mungkin bisa dilakukan dalam pencegahan preventif karena ini kalau tidak ada upaya preventif ini kemungkinan kasus ini akan selalu bertambah karena jumlah aging di Indonesia saya kira juga dari waktu-waktu sudah semakin bertambah dan ini saya kira juga tidak tidak bisa mengandalkan dari peran pemerintah upaya-upaya yang harus dilakukan selain juga dengan pengembangan metode pekerjaan sosial tapi apakah ada upaya-upaya pengembangan apa artinya membuat sejarah dan sebagainya dengan lembaga-lembaga masyarakat sibil gitu ya dalam untuk minimalisasi atau mengatasi kemalangan mungkin mas Ferry iya Pak terima kasih ini wah kalau yang tanya Pak Parjan pertanyaan relatif berat menurut saya jadi gini Yogyakarta ini kan baru saja membuat perdalansia jadi tugas tugas pemerintah diantikan perannya di dalam sosialisasi dan regulasi gitu kan ya di perda tersebut juga memberikan semacam dalam tanda kutip semacam sanksi bahwa setiap keluarga itu wajib untuk memelihara lanjut usia di keluarganya dan jika tidak ada tanggung jawab maka kemudian yang terjadi adalah adanya semacam sanksi gitu kan jadi ada kewajiban itu jadi seperti itu kemudian juga dalam hal ini panti itu adalah pilihan terakhir ketika segala macam skema itu tidak bisa lagi dilakukan gitu jadi dalam konteks pemerintah di sini ada yang namanya asurans apa apa aslut ya aslut bantuan untuk lanjut usia bantuan selansia aslut kemudian juga ada kelompok-kelompok semacam BKL dalam rangka mensosialisasikan bagaimana membina lanjut usia gitu nah memang kalau lebih holistik lagi secara lebih jauh lagi saya pernah menuliskan juga bahwa tidak setiap kita itu sadar untuk menjadi tua gitu ya bahwa apa persiapan yang harus dilakukan saya kira yang paling yang paling kelise itu ya semua orang juga tau lah ya pertama adalah bagaimana persiapkan diri secara fisik harus sehat gitu kan gitu yang itu itu butuh kesadaran untuk bisa berpeluh hidup sehat yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan lingkungan kita itu untuk sehat seperti itu apakah apakah kemudian bebas dan sebagainya tapi ada yang lebih jauh lagi yang itu saya pelajari dari dari apa yang kasus-kasus yang ada di 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 itu setiap orang setidak harus punya yang namanya investasi sosial untuk hari tua dia gitu siapa sih yang menjamin bahwa ketika fisik kita sehat itu kemudian kita lansi dalam kondisi ketika lansi kita tetap baik-baik saja karena kita tahu yang paling susah adalah kepikunan kepikunan itu tidak tidak diduga-duga bahkan orang yang tampak sehat pun bisa menjadi terkena dimensia gitu nah maka dia harus siap dengan untuk itu diantara persiapannya adalah bagaimana berbaik hati dengan keluarga kita sendiri yang paling dekat istri kita anak kita coba kita sama-sama bayangkan apakah ketika kita dalam kondisi pikun maaf ya itu istri kita ataupun anak kita cukup mampu ataupun cukup bersedia untuk merawat kita ya apakah mereka punya kemampuan apakah mereka punya apa istilahnya punya bahkan kemauan untuk merawat kita ketika kita dalam kondisi terbaring di tempat duduk ataupun mungkin kena stroke ketika harus mendorong kursi roda mengganti pembers kita kemudian apa namanya menceboi kita cukup maklum ketika kita tau-tau ngompol gitu ya kalau memang kita gak yakin maka mulai sekarang selagi masih muda kita bisa mungkin barangkali karena kasih sayang kita kepada keluarga kita juga lemah maka kita harus bisa apa namanya menambah barangkali kita harus bisa mengajak memberikan kasih yang lebih dari apa yang sudah kita berikan pada mereka itu dari keluarga yang kedua dari sisi lingkungan kita seringkali melihat bahwa seperti di potret yang di slide saya ini dia sebenarnya adalah lansia yang tadinya itu punya jabatan gitu ya istilahnya sebagai pegawai tapi karena suatu kondisi dia menjadi terlantar dan tidak ada satupun warga yang peduli ketika dia terbaring di di asfal seperti itu di pinggiran jalan beraspal ini sebenarnya potret karena ketika dia masih usia muda dulu dan masih berkuasa dalam ternyata kutip dia dengan lingkungannya kiri kanannya itu tidak baik sehingga ketika dia dalam kondisi seperti itu masyarakat pun semacam punya dendam masa lalu gitu ya ah terserahlah dia kayak gitu itu udah tugas pemerintah maka tidak ada kepedulian padahal ini di daerah yang kalau di dalam konteks ini masih di level pendesaan di Jokarta di level pendesaan semestinya kepedulian padelan saya sangat tinggi tapi si bapak tadi mungkin karena hidupnya kurang baik dengan lingkungan akhirnya seperti itu nah kita bisa bertanya juga pada diri kita sendiri apakah ketika misalkan suatu saat kita itu di di dalam suatu kondisi di masyarakat kita itu jalan-jalan tidak tentu arah adakah masyarakat yang kemudian secara ikhlas menemani apa namanya mengantar kita kembali pulang merawat kita tetap menghormati kita tetap walaupun dalam kondisi pensiun bisa hormat seperti itu tetap menghormati menghormati nah kalau memang belum maka barangkali karena kita secara sosial juga belum baik dengan masyarakat mungkin kita tidak bisa membantu kiri kanan dan sebagainya perlu ditambah lagi dan yang terakhir adalah terkait dengan kecemasan karena lanjut di satu terkait dengan kecemasan jadi paling tidak bagaimana kita berbaik hati kepada Gusti Allah kepada Tuhan kita untuk bisa menata hidup kita secara lebih baik supaya kalaupun kita sewaktu-waktu umur kita panjang kita pun tidak terlalu cemas untuk bisa istilahnya sewaktu-waktu bertemu dengan Tuhan itu membuat kita menjadi lebih tenang nah ini itu pesan-pesannya itu mungkin gambaran terkait dengan bagaimana infeksi sosial saya maksudkan terus kemudian juga nanti gambaran yang lain terkait dengan peran Panti misalkan ya ini Panti ini semacam merujukan buat masyarakat juga untuk bisa melihat masa tua itu seperti ini loh ya kepikutan itu kayak gini kemudian apa istilahnya romantika kehidupan manusia itu juga muncul di Panti juga perilakunya seperti itu karena perilaku masa tua itu kalau kita bisa melihat potret dalam kehidupan di Panti itu semacam suka gak suka itu dari anak-anak ketika itu semakin tinggi tapi ketika kemudian lansia itu turun lagi menjadi anak-anak nah ini kenapa karena secara fisik volume otak dan lain sebagainya itu menjadi menjadi berkurang kemampuan untuk mereproduksi apa istilahnya warga-warga di dalam tubuh menjadi berkurang juga dan disana kita muncul kecemasan dan semakin cemas secara kejiwaan kita pun menjadi mundur lagi menjadi usia anak-anak seperti itu maka perilakunya bisa macam-macam dan disitu pun kita kemudian ada pembelajaran juga istilahnya yang kita akan lansia-lansia di Panti bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat kayak gini caranya merumat lansia kayak gini caranya memuliakan lansia kayak gini menyestirakan lansia mulai dari lansia masih produktif sampai di yang sudah dalam pategori bad press itu barangkali ke menarik sekali ya mas Dari ya ternyata moralnya itu besar banget karena tadi ya saya meng-highlight itu soal intesan-intesan mungkin kalau di negara kita memang orang-orang negara masih lemah ini dalam penyediaan pembiayaan yang seperti pemerintah gunung hidung gitu ya mas adanya gerakan untuk lansia gitu ya mas kurang lebih untuk merawat lansia namun kalau membandingkan dengan pengalaman Korea itu sangat negara individual mas dulu kalau baca sejarahnya dulu saya belajar itu menarik mas Korea itu termasuk negara dengan tingkat kegiatan sosial yang sangat tinggi seperti kita saat ini dengan segalanya waktu Korea mengalami aktivitas yang sangat sangat akut nah itu sekarang pemerintah menyediakan itu mas namanya semacam long term care insurance jadi asuransi jangka panjang pada usia 40 tahun itu orang-orang yang bekerja sudah mengiur semacam asuransi lansia jadi kalau menjadi lansia mereka tidak perlu beri lagi mas ketika mereka ditutupkan keluarga negara sudah otomatis mengaksu mereka nah saya tidak tahu apakah ini sudah cocok di implementasikan di dunia-dunia sebelum ya karena pun pekerja yang produk hanya sedikit yang memiliki kapasitas untuk misalnya bayar inilah macam itu apalagi long term insurance semacam itu kalau pengalaman Korea seperti itu sebentar mas sebelum lanjut untuk slide berikutnya ini ada beberapa pertanyaan dari yang pertama ini dari Bro Fandi Mas Fandi ini dosen sudah di PSDK Mas Mas Fandi bertanya bagaimana kondisi lansia saat di Panti mas terutama selama masa COVID apakah program stimulus selama COVID ini karena belajar dari trend salah satu penyebaran dan kematian karena COVID 19 terbesar itu di Panti-Panti lansia itu pengalaman US saya kira kalau dari pengalaman Mas Diri di Jogja ini seperti apa mas ini soal penanganan lansia di masa COVID kita kita cek dulu tentang kegiatan lansia di Panti kami boleh diputarkan video tentang apa namanya kegiatan di apa di lansia di tempat kami salah satu slide mungkin salah satu video video terkait dengan nah coba diputarkan yang mana ya coba ke atas lagi ada gak mbak atau ke bawah ya saya lupa hanya ini yang atas gak ada mbak ya cuma ini saja iya hanya ini mas oh iya iya berarti belum masuk berarti belum masuk oke gini selama sebelum masuk terkait dengan masalah COVID kita perlu jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan di balai ini ada yang cipatnya kegiatan komunal sama kegiatan individual yang tadi kalau Mas Yuda cerita bahwa di Korea itu cenderung individual ya mungkin karakter lanjut usia di Panti atau di Indonesia sebaliknya mas kita ini akan berbahagia jika kumpul-kumpul sesama teman atau yang seumuran ataupun yang yang apa namanya yang satu 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 usia karena karakter masyarakatnya kan ngobrol ya maka Lansia pun disini kalau saya sempat mendapatkan kunjungan dari beberapa mahasiswa dari negara lain Korea pernah juga kayaknya ya Norway pernah kemudian juga Thailand Malaysia untuk datang kebalik kami jadi mereka cukup heran dari sisi fasilitas akuilah bahwa Panti di Indonesia itu kan kalah lah dibandingkan dengan negara-negara di luar sana tetapi herannya mereka mereka mungkin belum tahu itu gimana ya ketika ketemu dengan Simba-Simba di tempat kami itu kok banyak senyumnya banyak ketawanya banyak riang-riangnya banyak jugetnya itu itu kenapa kok bisa seperti itu kultur masyarakat kultur masyarakat yang kalau kalau ada kalau ada kumpul-kumpul seneng maka kita bisa melihat di masyarakat sendiri dimana ada lansia dimana tempatnya lansia itu merasa bahagia yang salah satunya kalau bisa kita lihat adalah ketika berada di surau langgar ataupun musola ataupun tempat ibadah gereja katakanlah seperti itu kenapa bukan karena mereka ingin beribadah tapi karena mereka bisa bertemu dengan sesama lansia di sana penghuni tempat ibadah kan rata-rata kan malah orang tua bukan anak-anak muda seperti itu itu terus apa namanya makanya kegiatan yang kita lakukan di panti-panti itu rata-rata yang komunal pagi-pagi misalkan kita mengadakan senam pagi masalah kemudian kemudian hari Senin sama Kamis itu bimbingan pengajian ataupun bimbingan agama dengan agamanya masing-masing hari Selasa kita mengajak lansia-lansia itu untuk keterampilan mulai dari membuat keset sulak sapu ataupun apapun yang itu sebenarnya dari sisi alat dan bermudah dikerjakan mudah tapi punya nilai ekonomi bisa dijual hari Rabu itu kita mengajak simbah-simbah dugem nyanyi karaokean mulai dari lagu-lagu lagu oldies lagu-lagu nostalgia lagu-lagu ada simbah lagi dugem ada di situ coba simbah lagi dugem klik aja ini adalah potret simbah-simbah ketika hari Rabu kita mengadakan acara kebetulan ada tamu tamu kita menonton nyanyi seperti itu itu kalau sudah dengeran musik simbah-simbah dah lupa itu usiknya berapa pokoknya joget aja lah kadang nyambung atau enggak dengan musiknya pokoknya joget tolong jangan gagal focus ya ya coba bayangkan kalau sudah sepuh-sepuh ini potret kita ketika sudah tua tapi jangan khawatir ketika mereka bisa menyanyi dengan ceria menarik dengan ceria seperti itu berarti masih dalam kondisi bugar susah kalau kemudian kita mendapati kondisi sudah tidak bisa lagi apa namanya bernyanyi seperti ini apa manfaat bimbingan semacam ini ya seperti dugem kayak gini ya karena lagu-lagu yang mereka bawakan itu kan lagu-lagu ketika zaman era-era mereka kemudian juga mereka suka pertunjukan yang live tidak ada yang namanya kalau lansia di tempat kami kok melihat film film-film layar lebar itu bukan dunia mereka karena ketika mereka seumur kita itu pertunjukan pertunjukan yang live nah itu kemudian itu terus kemudian di Jumat ada bimbingan psikologi hari Sabtu apa bimbingan bimbingan kesenian tapi kesenian daerah jadi lama seperti itu itu gambarannya selama masa covid bagaimana ketika masa covid itu memang suka gak suka lansia kita tertutup dari kunjungan luar dalam arti lansia diisolasi supaya tidak bisa keluar-keluar ataupun juga diedukasi untuk memakai masker mencuci tangan dan lain sebagainya jadi memang bukan cuma di lansia saja saya kira semua panti sampai dengan detik ini membatasi kontak dengan pengunjung dengan harapan bahwa simba-simbah ataupun klien-klien yang lain di panti yang lain itu juga tidak terpapar oleh apa apa istilahnya oleh virus covid dan disitu juga alhamdulillah seiring dengan jadi gini ketika saya masuk ke pantiwarda tahun 2011 sepanjang itu pula kan saya nulis di facebook followersnya mulai dari apa dari sekitar 500 orang sampai sekarang 5000 full sampai kemudian itu netizen itu cukup menikmati kisah-kisah simba-simbah yang ada di dalam mulai dari apa kisah kehidupan mereka ada pasar gelap lansia di dalamnya ada kemudian simbah lagi perang ataupun gelut gitu ya kemudian simbah yang ter ter apa namanya terjebak dalam lingkar asmara di dalam panti itu kemudian mengugah netizen untuk bisa simpati nah diantaranya adalah ketika ada wabah covid ini ternyata banyak bantuan berdatangan mulai dari masker kemudian bantuan-bantuan lain yang terakhir dengan kebutuhan simbah sehingga anggaran balai yang tadinya itu sempat terpotong karena ada pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk bansos ke masyarakat bansos covid tetap agarnya balai itu bisa terhidup karena ada bantuan dari masyarakat yang bisa mendonasikan langsung kepada panti kami itu mas ceritanya mas ini ada banyak pertanyaan mas kira-kira nanti mas boleh jawab oke oke ini pertanyaan yang kedua ini dari mbak usi ini pertanyaan mas apakah konsep dimensi lansia tangguh juga di implementasikan di panti ureda dan sejauh mana mas implementasinya dilakukan yang ketiga yang ketiga ini pertanyaannya dari mbak pirdara pertanyaannya seperti ini apakah lansia yang masuk panti ureda itu bisa kembali ke keluarga kita merekom dan apakah lansia yang sudah masuk panti ureda itu akan selamanya dirawat di sana lalu bagaimana proses mengarahkan klien yang nantinya dapat masuk panti ureda oke mas mungkin saya bacakan dua pertanyaan dulu ya dari dua penanyaan mas terima kasih pertanyaan Mbak Eka Zuni Lusi ya konsep tujuan siatangguh kami tidak tahu apakah ini masuk atau tidak dalam konteks itu ya yang jelas di dalam layanan balai itu kan kita bedakan antara lanjut usia yang masih produktif dengan yang sudah tidak lagi produktif ataupun istilahnya mobilitasnya terbatas sampai dengan yang imobilitas sama sekali selama mereka masih bisa ada keberfungsian sosial maka tugas saya adalah bertanggung jawab pada mereka untuk bisa sebisa mungkin mereka itu disejahterakan misalkan lansia-lansia masih produktif maka bagaimana caranya mereka dimotivasi supaya tidak kemudian hopeless ya tidak kemudian mereka itu mengurung diri menutup diri tidak tidak kemudian mereka itu dalam kesepian diajak ngobrol diajak cerita diajak untuk beraktifitas kemudian diajak untuk bergerak membersihkan ruangannya membersihkan kamarnya ataupun juga beraktif sosial yang lain bergaul dengan teman-temannya gitu ataupun ikut di setiap kegiatan yang saya sebutkan tadi nah seperti itu terus bagaimana dengan nanti yang imobilitas pokoknya bagaimana caranya mereka beraktifitas kalau memang masih bisa menggerakkan tangan sementara kakin mereka gak bisa digerakkan maka dipasilitasin dengan kursi roda atau kalau masih mampu lagi dengan tripod dengan walker gimana caranya semacam dipaksa pada mereka untuk tetap bisa mobilitas gitu ya terus kemudian kalau memang mereka hanya bisa tidur saja bagaimana kemudian kita menghibur mereka untuk bisa tetap bisa bercerita atau harapan apapun atau aktivitas yang lain bisa dilakukan sambil tidur bahkan ketika mereka sudah dalam kondisi demensia pikun ataupun bahkan sampai dengan baterai sama sekali kita pun yang mendongeng pada mereka bercerita pada mereka tentang apapun supaya mereka tetap fokus bahkan ketika mereka dalam kondisi sakal atau lemah pun katakanlah menjelang meninggal ya sampai karena saya aktif di Pantipadil sampai kita tuh sampai di Pantipadil sampai hafal lansia yang akan meninggal katakanlah dari sorot sorot pupilnya tuh semakin sudah bisa dijangka oh ini simbah ini kira-kira berapa jam lagi ini bukan berlangsung mendahuli kuasa ilahi tapi dalam hal ini sampai hafal ini kayaknya nanti berapa jam lagi akan tidak ada itu kemudian kita bisa memberikan pada mereka untuk bisa membacakan kalimat toibah ataupun kalimat yang baik supaya mereka bisa meninggal dengan pusul kotima seperti itu nah jadi seperti itulah cara kita untuk bisa membuat lansia itu memiliki keberfungsian sosial mereka kemungkinan menjawab itu mbak mbak apa namanya ikazuni lusi kemudian lansia sudah masuk Pantipadil bisa kembali keluarganya enggak ya harus bahkan salah satu tujuan Pantipadil ini adalah konsepsinya adalah pertama adalah pelayanan pilihan terakhir sekaligus juga itu tetapi sementara sementara dalam arti begini kita ada dalam kerja sosial seorang kerja sosial juga harus ada namanya kerja advokasi kalau dia masih memiliki keluarga masih bisa dilacak anaknya dimana cucunya dimana ataupun anggota keluarganya dimana kita kejar kita kejar dalam arti kita hubungkan dengan jejaring yang kita miliki untuk bisa ditemukan lagi kita umumkan antar-antar panti lewat dinas sosial untuk melihat manapun supaya bisa ditemukan lagi dengan keluarganya ketika sudah ketemu ya sudah kita ada istilahnya pengembalian kepada pihak keluarga lagi seperti itu nah itu itu ceritanya selama saya bekerja setidaknya sudah ada empat lanjut usia yang bisa kita kembalikan kepada keluarganya seperti itu setelah kemudian terpisah jauh ataupun karena silansi tidak mau pengen kembali keluarga kita motivasi lagi supaya bisa kembali ke keluarga terus kemudian bagaimana proses mengarahkan kalian hingga nantinya dapat masuk panti wirda terima kasih jadi gini hal yang paling susah di Yogyakarta ini lanjut usia itu yang terlantar paling banyak adalah di daerah pedesaan di daerah rural contohnya di daerah Gunung Kidul Pulau Progom Bantul ataupun Sleman bagian yang pedesaan tetapi sayangnya di daerah pedesaan tersebut lanjut usia itu susah untuk diajak ke panti kenapa karena ikatan sosial dan kultural si lanjut usia dengan masyarakatnya itu begitu kuat walaupun mereka dalam kondisi makan sehari sekali ataupun bahkan tidak makan sama sekali walaupun masyarakat dalam kondisi miskin mereka tidak mau diajak ke panti kenapa mereka akan berpendapat pun Pak memiliki mawon disini saja saya saya mati disini saya tidak apa-apa daripada saya harus berpindah dari sini ke panti kenapa karena memang secara kultural penghormatan pada orang itu masih tinggi diperisaan ada positifnya negatifnya apa ketergantungan jadi orang miskin semakin semakin menjadi tidak punya kemampuan karena ada tetangga ataupun kiri kanan yang dalam kondisi lansia tadi lain dengan yang di kota di kota itu karakternya adalah karakter kelompok urban yang kemiskinannya itu contohnya adalah gelandangan pengemis pengemis penghuni bantaran sungai ataupun daerah kawasan-kawasan bronk seperti terminal dan sebagainya yang itu kalau mereka dalam kondisi tidak punya makanan tidak mampu ataupun sudah tidak makan seperti tadi kiri-kanan kiri-kanan itu tidak lagi punya kepedulian maka mereka tidak bisa menolak ketika memang harus dijangkau untuk bisa masuk ke pantai kita tidak bisa memaksakan untuk setiap lanjut usia bisa masuk ke pantai karena memang itu adalah pilihan hak individu hak silansia hanya biasanya kita memancing menggunakan video menggunakan tayangan ataupun mengajak mereka untuk ke pantai pun bahwa satu hari saja silahkan datang ke pantai lihat teman-temannya lihat aktivitasnya suka atau enggak biasanya kalau mereka sudah dari awalnya tadinya ada keraguan langsung terterik untuk bisa masuk ke pantai seperti itu mas baik mas terima kasih atas nah mas saya juga mendengarkan profilnya ini mas ini menggunakan kreatif metode gitu mas cara kreatif untuk kemudian memberikan semacam treatment kepada lantia atau anak-anak saya kira saya kira punya videonya gak mas cara mas itu ketika lagi treatment karena lantia ini dengan cerita apapun cara-cara kreatif iya iya itu diantaranya saya ngajak lantia untuk goyang tiktok mereka suka ini boleh itu diputarkan banyak goyang tiktok lantia itu ada ya mas ya menarik juga ini mas ada itu sosial blog sosial blog ini kreatif ya nah itu yang lansia dan goyang tiktok itu kan ya nah nah ini saya waktu itu lagi nge-trend entah apa itu kita ajak mereka tiktok seperti itu udah kalau mereka ada joget joget aja gitu gitu jadi mas beri aktif nih mas ya aja untuk iya kita harus turun langsung terus kreatif gitu ya nah ini mas ya kemudian yang anak-anak ada juga itu mungkin nanti aja mas ya kalau anak-anak ada sesi oh gitu ya biar apa namanya ya waktu mas kalau saya boleh menambahkan ya ini di luar di luar konten ini masih ada kaitannya dengan presentasi saya ya bahwa seringkali persoalan-persoalan itu tidak seindah dalam konsep mas ya bahwa ini boleh dibuka di presentasi pas kasar janan ya yang di presentasi tadi dilanjutkan yang di presentasi tadi yang yang PPT tadi next ada ada hal-hal yang itu next ya yang itu ternyata mengagetkan saya itu menarik untuk apa namanya untuk nah ini contohnya ini ini konsepsi pasar gelap lansia dari ilustrasi saya ini jadi saya senang gambar juga mas gitu ya ceritanya ini nah disini ini adalah gambar lansia ketika berbelanja keluar panti dan kemudian dicek barang-barangnya oleh petugas gitu ya apa saja yang dia beli gitu ya mas kalau enggak kalau enggak kalau enggak pedas maka mereka kemudian keluar keluar untuk berbelanja di garam lombok gula MSG kopi rokok ya yang itu harus kita begitu masuk uangnya dari mana ada yang kalau masih punya keluarga itu dikirim keluarga tapi ada juga dari menjual aset mereka contohnya adalah sabun ya kemudian sabun cuci mereka kurangi sedikit ataupun pemberian yang lain dibawa keluar pasta gigi misalkan karena rata-rata simbah itu kan metik mas atau metik mas tanpa gigi motor metik nah itu menjual menukar barter gitu kan barter uangnya sistem barter ini ya mas ya iya betul barter di apa namanya dibelanjakan itu semua bahkan yang yang paling membahayakan adalah mereka belanja obat-obatan karena kadang-kadang apakah tidak ada obat ada di 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 pol itu pasti ada gitu tetapi simbah itu kadang-kadang ke polit klinik ataupun ke dokter itu karena mereka hanya sekedar butuh kasih sayang gitu jadi bukan sakit dalam hati sebenarnya maka kadang-kadang mereka merasa batuk lalu beli obat batuk obat batuk hitam kalau mas yuda barangkali obat batuk hitam itu diminum itu satu botol itu entah satu minggu lah karena kan sehari kan paling tiga sendok makan ya sekali minum kalau simbah tidak langsung sekali minum satu botol kadang-kadang karena apa semriwing 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 seneng mereka itu next yang lain-lain itu pasal ini juga apa nih saya akan pertanyaannya juga tantangannya apa mas tantangan hambatan juga suka-dukanya selama terjadi apa namanya jadi social work di pantai weda ini work gini ya kalau terkait dengan tantangannya itu kita itu menangani lansia itu karena dalam konteks social work itu setiap individu itu punya keunikan tidak bisa digeneralisasikan bahwa setiap lansia itu punya treatment yang sama nah ini contohnya di dalam di dalam sini ya tapi kalau ini lansia yang masih produktif mereka masih senang jajan maka kemudian ini yang yang lainnya misalkan ada lansia yang tunanetra itu punya waham 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 itu apa ya kalau bahasa bahasa waham waham suriga jadi dia itu salah satu salah satu aturan di balai kami adalah kalau lanjut usia itu harus mendapatkan menu apa keadilan yang sama dalam hal apapun makanan kemudian suatu saat saya datang ke silansia tadi waktu itu proses tanda tangan karena dia mendapatkan sesuatu yang lain ternyata form yang saya bawa itu habis sehingga saya harus ke kantor lagi untuk bisa membawa form yang baru simbahnya marah-marah dikiranya dia tidak mendapatkan gira untuk tanda tangan hanya tanda tangan dia curiga ketika saya kembali ini lomba hasilkan tanda tangan gak percaya pasti simbah yang lain dapat dua kali tanda tangan sementara dia cuma satu seperti itu jadi apa namanya beda-beda persoalannya dan pembelajaran juga beda-beda seperti itu terus ya itu ya paling-paling jadi memang kita membedakan membedakan secara spesifik tapi ada yang lain nah ini terus kemudian yang kedua adalah adanya konflik antar lansia yang itu kadang-kadang keluar semua kata-kata kotor yang ada di periburan mereka gitu ya misalnya ini saya saya apa saya kasih tanda bintang karena kalau diterjemahkan secara terlaku ini bau apa ya silahnya itu kotor sekali gitu ya kata-kata mereka seperti itu nah jadi kita harus terbiasa telinga kita mendengarkan perang antara simbah-simbah seperti itu sebenarnya ada videonya itu tapi gak tahu apakah ketika di setel nanti ada kedengeran suaranya atau tidak gitu ya next nah ini juga kita harus punya ketahanan hidung karena begitu ngomong dengan lansia kadang-kadang mereka itu kan jarang bosok gigi bau peti bau cengkol bau kecoa ataupun apapun ataupun bahkan kita semacam harus hujan beras di wajah kita itu biasa sekali karena mereka kadang rasa bahwa saya tidak mendengarnya saya ingin mendekat untuk mendengarnya mereka ngomong keras sekali sekaligus hujan beras itu tadi ya nah gitu next ini diantaranya kita juga harus memberikan motivasi kepada lansia walaupun suara mereka itu semacam embere bodoh lah ya mereka merasa seperti artis bernyanyi di hadapan kalayak dengan lagu-lagu yang mereka anggap suara mereka merdu kita harus tetap memuji mereka walaupun kemungkinan yang keluar adalah suara yang beliru ataupun harusnya gak karu-karuan gitu next nah ada lagi jadi gini salah satu hal yang menjadi tantangan buat kami adalah mengelola praktikan bukan lansianya tapi praktikan praktikan itu adalah mahasiswa yang datang ke situ untuk kerja praktik biasanya mahasiswa-mahasiswa dari keperawatan ya percayalah sengganteng apapun secerming apapun simbah-simbah itu tidak tertarik ketika apa namanya satu yang membuat mereka tertarik itu ketika mereka hanya bersikap biasa saja satu yang membuat simbah-simbah tertarik adalah kumis jadi saya kira mas Yudha ini kalau datang ke ke balik banyak lansian jatuh cinta saya gak tau lansian kok suka dengan kumis gitu ya karena saya ini termasuk yang gak ganteng di hadapan simbah-simbah mungkin karena di zaman mereka ketika muda dulu sosok yang dianggap ganteng itu adalah sosok Rano Karno kemudian siapa itu yang istilahnya semuanya pake kumis nah seperti itulah simbah putri pun juga ada ada seperti itu ada termeh-meh ada ada kelopak-kelopak gara-gara kumis gitu ya next nah ini juga salah satu hal yang lain bahwa ada simbah kumis itu kalau tertarik dengan lawan jenis itu kelihatan ketika simbah tampil nyanyi dia gak mau ketika pegawai tampil dia bersikap hormat ketika masih bening tampil nyanyi dia kemudian menjadi apa namanya menjadi tegap sampai kemudian mbak putri idaman dia wah samanya berkaca-kaca gitu ya wajahnya kelihatan sekali kayak ABV wow sangat itu seperti kalau itu jadi FTV di balai sorry ya mas jadi obrolannya malah jadi sampai ke sini menarik ya mas ya next gak dapat di kelas loh mas oh ya dan ini original fresh from the office ini fresh from the office nah apa ini mas pohon cinta ini mas ini adalah kompleknya peta percintaan di balai kami disini ya ini ketika saya membuat cerita ini paling gak sampai dengan lima episode ataupun enam episode gitu ya ada simbah yang sudah punya suami tetapi suami dalam kondisi bed rest itu jatuh cinta pada simbah kakung yang lain gitu ya kemudian simbah kakung yang itu begitu menjadi apa namanya menjadi simbah yang idola di simbah putri juga ada simbah idola kayak gitu lansia idol di tempat kami seperti itu simbah yang jatuh cinta banyak sekali sejak zaman saya belum masuk sampai dengan saya keluar kisah cinta ini terus bergulir dan tidak pernah usai sampai sekarang saya menceritakan ini gitu dari awal dari ketika saya belum masuk itu simbah-simbah itu suami cinta juga kemudian kalau sekarang kan kita modelnya chatting sms kirim message messenger status kalau zamannya simbah-simbah tidak mereka kirim surat cinta dengan menggunakan simbah lain yang sebagai kurir mereka oh mak comblang ini dibaca ya dibaca ketahuan ketahuan kita tegur mbak jangan kayak gitu mbak jangan kirim surat cinta kayak gini gak bagus mbak simbah kan sudah punya keluarga nanti kalau keluarganya gak lera bagaimana gitu kan dia kapok tapi ternyata dia tetap kirim surat cinta tapi kami waktu itu waktu itu kira-kira tahun 2010 ya saya belum masuk itu petugas bingung mas gak bisa membaca surat cintanya bukan karena tulisannya jelek tapi karena menggunakan bahasa belanda bahasa belanda dulu kan belum ada google translate mas ya seperti itulah kompleksitas persoalan cinta asmara yang itu sebelumnya saya gak pernah berpikir karena kan saya berpikir namanya lanjut usia apa ada sih soal cinta ternyata soal cinta ini sampai dengan simbah itu menjelang akhir hayat tidak akan pernah selesai tidak memandang usia ya mas tidak pandang usia tadi yang bahasa belanda gimana mas bahasa belanda ya karena ternyata simbah-simbah tersebut itu kan hasil didikan belanda mereka sangat akrab dengan bahasa belanda dengan huruf-hurufnya kita kan petugas sedikit bahasa inggris itu kan sidik-sidik itu mas saya coba sebelumnya itu wah ini apa itu pertanyaan mas Ferry mudah-mudahan masih ingat ini siapa ini from HP yang mana yang mana dulu ya bang monggo mas ini mas ada pertanyaan barangkali jadi informasi penting juga dalam forum ini saya kira dalam forum ini saya kira saya termasuk lantia mau tanya nih mas untuk panti panti masih ada program untuk lantia oke 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 itu Putri loh yang tanya Putri itu Putri Winar nih iya lupanya waduh dosen pemimpin waduh Putri katanya udah peran Putri nih kalau tahu muncul pertanyaan dari HP wah wah saya anu nyunduh kok bu ya ya waduh ini kalau dengan dosen sendiri saya tuh gak berani aku mau lancang ya kalau cuma aku karena saya kan bangan sih ya jadi saya pengen itu ceritanya mas Ferry kayaknya kok menarik sekali gitu begini Bu untuk Putri Putri ini ya Putri bisa itu serius ini Putri ini pertanyaannya ya saya juga pangkat ini masa aku bercanda monggo mas berarti jawab serius saya kipas 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 kalau Putri kipas kipas sukum dalam Putri jadi gini apa namanya di balai lanjut usia kami itu juga selain untuk layanan kepada kelompok terlampar ada juga yang itu berbayar mas jadi untuk masyarakat-masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bisa membayar jangan khawatir ada layanan berbayar walaupun jumlahnya dibatasi Bu jadi apa namanya kita ini ada 30 klien yang diizinkan dari kelompok mampu secara ekonomi tetapi memang secara sosial dia tidak ada yang menemani di waktu usia lanjut bisa masuk program tersebut dengan membayar sesuai dengan 2 juta per bulan tapi minta ma pelayanannya sama segala sesuatunya sama kecuali di sana kamar sendiri tetapi yang pasti untuk bisa bersosialis dengan orang lain tentu saja sangat diizinkan seperti tadi pelayanan dari pramu bakti pelayanan dari tugas kesehatan mendapatkan kesehatan itu sama Bu ya karena saya pernah nitipkan ibu saya jadi ibu saya tidak pernah jadi saya tanya itu nah kalau misalnya ini kan saya sudah lansia jadi mungkin tidak kalau misalnya nanti tidak ada teman itu kan bisa masuk ke situ itu sampai ada batas usia tidak jadi 60 tahun sampai tidak terbatas berarti saya bisa masuk ya boleh Bu dengan senang hati ibu iya tapi saya takut nanti saya dimilai jadi penelitian saya tentang lansia ini ya apa bisa dikembangkan ya kalau saya tinggal di situ ya wah bisa banget kan saya dibantu pas yudha itu iya ya makasih mas makasih yang lain tidak terduga ya masih tahu-tahu aku juga sampai di nanya aku bisa pembing saya Putri itu yang lain lagi siapa ini mas oke ada oh dari Atsia Pak Pak saya bertanya dalam menghadapi lansia maupun anak-anak dengan segala problematikanya apakah bapak pernah mengalami tekanan psikologi sebagai pekerjaan sosial saya pernah baca mengenai pengurus nanti yang meniksa lansia stress berkepanjangan walaupun tidak bagaimana tanggapan bapak terhadap terima kasih Pak monggo Mas Perry oke dari Pak Askiah ya ya fase dimana-mana kami ini mengalami istilahnya burnout burnout itu kepala seperti mau njeblok karena kadang-kadang itu kita sendiri punya persoalan satu belum selesai kemudian yang lain datang lagi sampai misalkan dari sisi ini kita punya tangan cuma dua jumlah kliennya luar biasa dengan problema yang luar biasa tahu-tahu kumpul jadi satu kita seperti kepala itu kalau orang jabilang mau njeblok itu biasa sekali bahkan kemudian juga istilahnya kadang-kadang muncul persoalan yang baru baru-baru seperti itu tetapi gini tidak sampai kemudian kita menyiksa lansial kita kan punya kode etik jadi cara kita bekerja pun ada kode etiknya yang pasti kalau bekerja menjadi pekerja sosial berjaman dengan PMKS itu harus ada pembelajaran kepada diri kita sendiri tentang apa yang kita kerjakan yang itu saya biasanya juga sekaligus juga mengembangkan kemampuan kita sendiri yang selama ini tersembunyi misalkan kalau saya jadi jujur saja mas ini kalau saya berada di depan forum kayak gini jebule ngomong itu jauh lebih susah daripada nulis kalau nulis bisa sampai kemudian melihat peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di klien itu kemudian secara sapi dan bisa menemukan kebermanaan di sana jangan sampai kita kerja hanya untuk kerja tetapi sebisa mungkin kerja juga mendapatkan hikmah kalau mereka hidup lebih lama maka kita semestinya bisa belajar dari mereka dari pengalaman mereka sementara kalau di anak-anak diantaranya adalah belajar tentang hal yang baru yang itu sama sekali kadang-kadang di luar yang kita ketahui nah itu jadi ada proses dimana kita bisa merefleksikan apa yang kita hadapi sebagai bagian dari kalau dalam konteks yang lebih holistik itu ini adalah pesantuan kepada kita supaya kita bisa paham tentang bagaimana kita menghadapi dunia ini tidak mungkin kita dapatkan persoalan jika kita tidak bisa menyelesaikannya yang penting yakin itu saja terus kemudian bisa lanjut ke anak terlantar berlangganan mas boleh mas silahkan ini setelah saya lama dilansia kemudian kan saya dipindahkan 3 bulan ini ke kelompok anak terlantar dan disini anak terlantar itu ternyata jauh lebih susah mas berkali terlipat daripada lansia yang saya pikir lansia itu sudah sedemikian kalau kita lihat tadi kompleksitasnya juga lumayan tapi kalau anak ini jauh jauh lebih kompleks lagi mas adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak itu tidak terpenuhi ini kan gambaran cara definitif ya yang saya hadapi itu adalah anak-anak dengan mendapatkan masa lalu ataupun misalnya mendapatkan dengan riwayat antar belakangnya kekerasan kekerasan fisik kekerasan psikologis kekerasan seksual ataupun ditinggalkan orang tuanya karena misalkan suatu sebab mereka hasil dari hubungan gelap ataupun barangkali orang tuanya dalam kondisi gangguan jiwa kemudian yang saya tuliskan terakhir di facebook saya adalah gambaran anak-anak orang tua sebagai narapidana ataupun orang tua yang karena pekerjaannya menjadi TKI misalkan ya membuat anak-anaknya itu kemudian tidak terpengaruhi apa namanya di negara kita seperti itu nah ini yang memang apa istilahnya menjadi menjadi anak tersebut semacam tercerabut dari masa anak-anak mereka yang semestinya penuh dengan kekembiraan mestinya ada dalam naungan orang tua mestinya ada dalam lingkungan dimana mereka bisa saling berbaur tapi ternyata menjadi punya punya cacat secara psikologis maupun secara secara kehidupan yang itu harus direhabilitasi supaya mereka sampai dengan suatu masa mereka itu dewasa mereka menjadi istilahnya tidak menjadi traumanya hilang kemudian juga itu pendidikannya menjadi lebih baik lagi kehidupannya menjadi lebih baik lagi seperti bagaimana anak-anak pada umumnya seperti itu nah dalam ilustri saya misalkan ini adalah gambar salah satu cerita anak yang itu dari penuturan dia kepada saya bahwa dulunya dia itu sempat diajak oleh bapaknya tapi bapaknya broken home dengan dengan istrinya ya dan kemudian dia ikut bapaknya tapi sampai di suatu masjid dia itu ditinggalkan begitu saja bahkan sampai dengan 4 hari tidak makan hanya minum saja dan dia bertanya-tanya kapan bapaknya akan datang seperti itu next barangkali Mbak Dina ini juga yang paling apa namanya paling membuat saya terenyuh karena di awal-awal saya tugas di sini itu apa saya melakukan pendekatan ya mas nanti bisa ada videonya itu saya senang membacakan cerita dalam bentuk buku dibuka saya bacakan dongeng kemudian menggunakan boneka kemudian juga berimprovisasi itu anak-anak menjadi suka karena suka kemudian dia itu merasa tidak mau lepas dari saya pelukannya begitu erat sekali dan dia sempat berbisik pada saya kalau Pak E pergi sini nanti seti saya dimanggil Pak E di sana semua pada jadi Pak E jangan pulang bahkan saya punya keluarga waktu itu sudah sore bahkan dia pergi ke laci dia ada 300 rupiah buat kita 300 rupiah itu gak ada karena itu adalah uang dia satu-satunya harta benil uang yang dia miliki itu kemudian diserahkan kepada saya Pak Aferi ini uangku buat Pak Aferi saja gak apa-apa dimasukkan ke satu saya dan dia tidak ingin saya pulang walaupun padahalnya saya harus pulang karena memang sudah malam next nah ini uangnya itu masih saya simpan di laci saya bentuknya kayak dulu ini bermakna sekali untuk saya jadi next nah itu belum-belum yang tadi belum-belum dah terima kasih jadi gini si si arah tadi ya si anak yang saya ceritakan tadi adalah anak yang badannya itu penuh dengan beberapa luka yang itu karena ibunya gangguan jiwa yang itu karena suatu sebab dia itu semacam dimandikan tapi dengan air panas tapi suhunya terlalu tinggi sehingga si anak-anak sampai kemudian kesakitan karena si ibu terduga itu gangguan jiwa maka kemudian dipisahkan si arah kesini dan dia selama disini ternyata figur ayah itu tidak ada maka begitu saya masuk kemudian dia begitu senang mungkin bisa diputarkan Mbak Dina terkait dengan gambar saya ketika lagi mendongeng baik dengan boneka ataupun juga dengan apa namanya dengan buku waktu itu di hadapan anak nah ini pentas boneka seperti ini seperti ini suasana ketika saya membawakan pentas jadi ini boneka bantuan dari salah seorang netizen yang waktu itu kayaknya asik deh ini kalau cerita menggunakan media boneka kayak Ria NS gitu ya walaupun ini tidak ada hubungan dengan apakah saya jatuh cinta atau tidak dengan Ria NS tapi yang pasti kalau cerita dengan boneka kayak gini kayaknya asik dan anak-anak betul-betul senang sekali menikmatinya ini belajar gimana mas dulu mas gimana belajar kayak begini dimana mas belajar apa namanya main boneka tidak mas otodidak ada belajaran khusus mas jadi menggunakan air susan ya air susan gitu dan ternyata asik gitu kan pokoknya anak-anak ini sudah buat hiburan jadi hiburan sendiri lah buat saya walaupun kadang-kadang saya juga berpikir apakah dengan usaha saya ini anak-anak ini bisa menjadi terrehabilitasi ataukah tidak karena mereka usia-usia belia kayak gini ternyata punya riwayat mendapatkan seksual bahkan ataupun mungkin juga mungkin mereka tidak menyadari saat ini bahwa itu adalah pelecean itu adalah tindakan kekerasan karena ketika usia balita seperti ini kan istilahnya alam bahwa saudara mereka belum menyadari bahwa baik buru benar salah itu kan masih blur yang mereka tahu adalah dari orang tua mereka sementara kalau orang tua mereka melakukan sesuatu yang salah tetap saja dianggap buat mereka sesuatu yang wajar sampai mereka tahu ternyata suatu ketika mereka tanya oh itu ternyata tidak wajar boleh diutus dicek yang lain juga boleh nah mendungeng juga ada tuh mendungeng ataupun yang bermain bersama anak-anak tuh yang bermain bersama anak-anak ini menarik jadi kita harus bisa larut dalam apa namanya dalam apa keinginan anak-anak untuk bermain sepura-sepuran seperti itu pokoknya apapun lah kita gemberikan mereka gitu ya ginilah pekerja sosial tuh ya kadang-kadang kita harus menjadi sangat sabar bermain peran kita harus bermain peran supaya tidak kelihatan sedih ketika mereka cerita yang sedih tetap tersenyum tidak larut tidak meneteskan air mata ketika berhadapan adalah fenomen yang membuat kita sendiri belum tentu sanggup untuk bisa menahannya seperti itu mas baik itu anak-anak ataupun lanjut usia itu mas gambarannya oke mas ini yang mendungeng ini jadi ya tetapi berdiri dengan yang tadi ini kita menunjukkan bentuk-bentuk sederhana ini binatang apa oh ini gajah gajah punya apa be belang oh salah belalai gitu kan sebenarnya hampir sama antara anak-anak dengan lansia tadi samanya samanya dimana ngomongnya tuh kayak anak teka mas selamat pagi simpah wah simpah desainnya cantik sekali ya ayo simpah ini gembira tepuk tangan simpah-simbah gitu hampir sama yang penting kita buat mereka istilahnya nyaman nyaman dengan dengan suasananya dan kadang-kadang berulang-ulang ini apa mbak kita pura-pura lupa pura-pura gak ingat kemudian pura-pura belajar memuji melatih memuji tidak mengkritik karena yang namanya lansia dan anak-anak sama kalau kita langsung mengkritik mental mereka down susah juga gitu mereka free-nya susah untuk ibarat tata mengembalikan ini ya kepercayaan diri mereka kulit lagi gitu ya mas ya betul sekali harus disupport terus gitu dan harus pandai-pandai menjadi pendengar tanpa tanpa harus istilahnya masuk ke dalam apa namanya ke dalam perasaan kita juga mendengarkan dengan baik mengingat dengan baik walaupun untuk pada kasus lansia itu kan kadang-kadang ceritanya tuh dalam satu jam itu diulang-ulang bisa jadi tiga-empat kali mas ya itu bahkan sampai kita hafal titik komanya ya tetap nikmati sajalah kalau untuk lansia karena itu kadang-kadang mereka hanya butuh orang yang menemani saja sehingga mereka bisa menceritakan tanpa harus betul-betul paham gitu jadi boleh kita kalau misalkan lansia cerita seperti itu kita sambil buka hp kita sering buka buku sambil mengerjakan sesuatu gak ada masalah yang penting kita hidup disitu dekat dengan silansia nah kayak gitu jadi sehari kadang-kadang kita sampai dengan berapa kali simpah berjam-jam itu-itu saja ceritanya ya sejenik pati sajalah karena kalau kita tau-tau langsung menghentikan itu tau-tau mereka drop wah susah juga nanti susah lagi ya 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 itu mas oke mas ini kita lanjut lagi menurut pertanyaan ya mas boleh-boleh menarik kita juga terbukai banyak dari mas mumpung mas disini mendorong teman-teman sekalian bapak ibu untuk memberikan pertanyaan kepada mas Ferry mumpung kita bisa bereselah turang dengan mas Ferry gitu nah ini ada pertanyaan ini saya izin bertanya boleh apakah di pantai ini apakah di pantai ini terdapat anak yang sikapnya kurang baik dan jika ada bagaimana sikap dan proses dari bapak sendiri untuk menanggapi dan menanggapi sikap anak-anak terima kasih Pak ya kalau kita rata-rata dari seluruh anak yang ada disini yang jumlahnya 64 kita kategorikan katakanlah yang usia SD sampai dengan SMK ya gitu ya itu yang kategori baik dalam tanda kutip sini ya misalnya yang baik itu hanya sekitar 20% saja yang lainnya itu memang dalam kondisi orang um bilang nakal lah ya nakal walaupun untuk mereka mengapa kalau kita mengatakan nakal secara psikologis itu wajar dalam arti ya wajar dia seperti itu karena kalau bisa melihat masalah mereka ya kayak gitu misalkan gini ini yang berat buat kami ya misalkan ada disini yang kasus yang sedang saya hadapi saat ini adalah ada anak usia 10 tahun ya misalkan itu sudah ketagihan seks nah bayangkan 10 tahun gitu dan dia punya potensi menjadi seorang predator kalau misalkan ini sampai kita gagal merehabilitasi maka dia akan menjadi predator kenapa kalau seperti itu ketika dulu dia sebelum masuk ke balik ini dia terbiasa melihat orang tuanya melakukan hubungan seksual ya yang itu kemudian dalam usia kecil kayak gitu bahkan dia dipaksa oleh ayahnya untuk bisa melakukan itu dengan ibunya bayangkan bayangkan setelah selesai kemudian ayahnya sendiri melakukan itu kepada dia pada usia-usia di bawah 10 tahun akibatnya apa secara hormonal kepala dia dalam pembentukan pemikiran di kepala dia yang itu saya kira ada proses kimiawi ya ketika masih kecil ya yang ada di kepala dia itu kemudian kecanduan seperti itu dan itu itu menjadi akhirnya ketika sampai dengan sekarang dia menjadi berpilaku yang secara seksual berbahaya seperti itu kita akan mengatakan wajar oh ya wajar karena dulunya adalah orang ketika melihat rewakannya kayak gitu-itu justru malah aneh kalau dia tahu-tahu menjadi yang baik-baik gitu seperti itu nah itu terus kemudian anak yang melakukan kekerasan juga bullying seperti itu jadi kalau ada laporan dari kan dia kan juga ketika anak-anak disini kan juga kadang-kadang sekolah di sekolah umum masih ya ya itu SD SMP itu kan kita akan sekolahkan di sekolah umum seringkali akan muncul pertanyaan apakah anak-anak disini itu kemudian dibully oleh masyarakat yang apakah mereka tidak mereka adalah pelaku bully yang rata-rata seperti itu karena sejak kecil ada yang misalkan mereka terbiasa hidup dengan orang tuanya yang preman kemudian orang tuanya melakukan KDRT seperti jika melakukan pemukulan penganiayaan bahkan kalau dengan temannya kemudian membawa batu atau apa itu sesuatu yang wajar gitu wajar gitu jadi ya seperti itulah gitu nah memang tugas beratnya adalah kemudian bagaimana penanganan kemudian kita juga tidak tidak bisa dengan serta-merta kemudian oh kalau nakal itu dimaklumi saja ya pak ya tidak tidak karena jangan sampai mereka ada disini itu kemudian hanya sekedar menunda bencana ketika mereka kemudian keluar ataupun mereka hidup di masyarakat mereka ternyata korban karena korban suatu saat akan menjadi pelakuan gitu nah ini yang berbahaya disini kata kuncinya adalah apa mereka harus mendapatkan aktivitas mendapatkan kehidupan pengalaman-pengalaman yang itu membuat mereka sibuk ataupun menjadi berpikir bahwa ternyata ada yang lebih nikmat daripada hal-hal yang dulu mereka dapatkan ketika waktu masih kecil sehingga tidak ada terpicu perilaku-perilaku yang buruk ketika mereka pada waktu kecil contohnya tadi menggunakan cerita-cerita yang menarik pengalaman menarik bisa tertawa bisa bergembira sehingga ya pelan-pelan kemudian menjadi kita arahkan kepada real yang semestinya seperti itu mas walaupun yang semestinya tadi kalau diaplikasikan ya bisa tidak mudah juga bisa banyak cara seperti itu ya mas memang banyak banget ini ya latar belakang pasis ketika masuk ke pandi pasis worker ini harus bisa mengenali gitu ya apa sih ketika anak ini masuk ke pandi apa yang kira-kira dilakukan oleh para penelitian masuk screening mengidentifikasi masalahnya apa memang kita harus punya yang namanya pemetaan soalan pada si anak tadi ya walaupun pemataannya itu pun juga tidak bisa cepat berbeda dengan dengan orang dewasa teman lansi yang langsung dengan gampang kita survei ke lokasi oh ternyata silansia ini defable oh silansia ini gangguan jiwa oh silansia itu apa istilahnya memang secara ekonomi tidak terpenuhi oh ini kalau anak-anak proses asmen jadi lama mas asmen itu pendekatan awal menemukan persoalan-persoalan mereka data-data mereka sehingga dirumuskan oh ternyata persoalan sebenarnya adalah ini itu lama kenapa karena ngobrol dengan anak itu juga juga gak gampang gitu kadang-kadang ketika mereka sudah mendapatkan kerasan dari orang tua ayah kandungnya misalkan ya itu ngomong dengan saya sebagai awam sebagai orang lain yang yang itu juga laki-laki akan terbayang bahwa saya itu seperti ayah mereka mereka akan menjaga jarak kemudian juga kadang-kadang kita gak memahami cara mereka berbahasa kadang-kadang mereka mentahkan mereka baik-baik saja gak apa-apa kok tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan baik-baik saja menurut mereka ternyata parah menurut kita gitu jadi memang gitulah seninya untuk bisa menggali sebenarnya persoalan mereka tidak mudah harus bertahap sampai dengan mereka bisa cerita yang sebenarnya dan kita bisa mentahkan oh ternyata ini misalkan tadi kalau saya menggolongkan misalkan ada yang kekerasan seksual latar belakangnya kekerasan fisik keperlantaran misalnya ketiadaan orang tua ketiadaan orang tua kemudian juga karena faktor memang apa istilahnya orang tua yang yang gangguan jiwa ataupun juga faktor-faktor lain membuat anak tersebut menjadi istilahnya terbuang di masyarakat dia misalkan memang hidup di jalan sehingga terpisah dari orang tuanya dan dia dia larut dalam kehidupan orang-orang jalanan yang itu istilahnya ya hilang begitu saja dari tercerabut dari tempat sosial dia yang dulu-dulu ada seperti itu nah itu pematahannya sampai disitu itu sampai dengan kemudian kita nanti bisa-bisa nge-plot oh kalau yang seksual ditemannya kayak gini yang ini kayak gini yang ini kayak gini itu mas gambarannya oke berarti ketika anak itu masuk teman-teman ini sudah dari awal sudah melakukan pematahan juga ya kak Arius ya ya harus dalam pematahan walaupun pematahannya juga tidak tidak bisa satu hari dua hari jadi lama itu lama itu lama juga ya karena ada yang komplek juga tidak cukup satu kasus tapi ternyata ada beberapa kasus yang itu jadi jadi panjang nantinya kekerasan seksual sekaligus kekerasan fisik sekaligus ditinggalkan orang tua sekaligus apa banyak sekali tapi sudah seperti psikolog juga ini kita harus belajar itu juga konseling juga ini ada pertanyaan juga Pak Pak Ferry ini ada pertanyaan izin bertanya Pak ini dari Mbak Ariyati ya di LKSA atau pasti tentunya ada batasan usia anak yang ditemukan setelah capai batasan kemanakah anak-anak ini juga pertanyaannya yang saya pikir mungkin kita diskusikan Pak jadi setelah setelah mereka atau karena setelah mereka juga ada militasi setelah mereka dapat tersebut mereka diarahkan kemana di depan mereka produktif dan sebagainya terima kasih Pak Ariyanti Situ Morang dari Lembaga Kesehatan Sosial Anak ini termasuk juga di dalamnya di sini anak yang masuk adalah mulai dari usia bayi sampai dengan defaultnya ketika mereka dalam suatu kondisi yang tidak ada masalah itu sampai dengan mereka lulus SMK arahnya sekolahnya adalah SMK dengan asumsi SMK itu adalah pendidikan dimana si anak tadi punya kemampuan kerja ataupun kompetensi kerja sehingga nantinya ketika keluar dari sini diasumsikan mereka bisa bekerja sesuai dengan keahlian yang mereka dapatkan ketika sudah sekolah di SMK tadi jadi mereka diarahkan apa minat mereka dan apa bakat mereka untuk bisa masuk di SMK elektronik bengkel pertukangan masak ataupun apa ataupun industri ataupun apa dan di situ walaupun memang ternyata memang tidak mudah juga dari pengalaman saya di sini karena memang iklim kerja itu berbeda dengan iklim ketika mereka 24 jam ada di liman seperti ini nah memang nantinya yang paling berat di sini adalah menanamkan etos kerja pada anak-anak yang nantinya seharusnya bisa dikerja dengan pihak luar di antaranya pihak-pihak dari akademisi ataupun juga para profesional yang itu bisa berkontribusi ke sini selama ini kita memang melihat bahwa yang namanya kedermawanan cenderung sangat materialistik mas jadi ketika bisa menyumbangkan sesuatu yang terkait dengan material uang kebutuhan apa yang sifatnya itu materi atau apa itu seakan-akan itu mewakili kedermawanan sehingga padahal padahal yang dibutuhkan sebenarnya juga tidak cukup banyak itu saja tetapi yang paling penting kan di sini kenapa ada rehabilitasi karena membentuk perilaku anak-anak dari yang tadinya seperti yang saya ceritakan dengan latar belakang seperti itu menjadi latar belakang yang itu bisa diterima masyarakat nah di sini diantaranya adalah penanaman etos kerja kita ingin nantinya kedepannya itu ada profesional-profesional yang bisa datang ke sini untuk bisa memberikan etos kerja pada anak-anak menjadi contoh ini lho nak apa namanya untuk menjadi seorang misalkan petani petani yang berhasil itu seperti ini misalkan menjadi seorang tukang ketik misalkan tukang ketik kan tidak perlu cuma ngetik yang dianggap sebagai ngetik seperti apa namanya istilahnya sekedar di rental tapi ada juga tukang nasional mereka menjadi seorang notulen ataupun juga tukang sayur tapi juga bisa menjadi kaya karena sayurnya kualitas tinggi dan disuplai kepada apa namanya hipopart seperti itu jadi kita ingin anak-anak punya gambaran karena lembaga seperti ini tidak sepenuhnya bisa memberikan hal positif misalkan diantaranya adalah ketergantungan anak-anak ini terbiasa makan disuplai oleh negara kebutuhan apapun disuplai negara kemudian kebutuhan sekolah di jamin negara sandang pangan sepenuhnya negara disitu kadang-kadang anak itu juga ketergantungan tidak punya rasa kepemilikan memiliki tidak ada sehingga nantinya ketika mereka dilepas setelah SMK dilepas kadang-kadang mereka juga gagap nantinya ini mau ngapain seperti itu melamar pekerjaannya bagaimana caranya membuat surat bagaimana caranya dan ini yang kemudian diuji terus memang itu ada gap disana yang pasti upaya kita adalah ketika keluar dari sini setidaknya mereka juga punya uang saku yang mereka kumpulkan tadi tidak sepenuhnya diberikan kepada mereka itu menjadi tabungan ketika mereka keluar dari sini terus kemudian juga mereka dititipin kepada pengampung mereka bisa jadi keluarga inti bisa jadi juga lingkungan tempat dia dulu berasal seperti itu itu mas kita gambar ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik juga terkait dengan apa dan banyak pola penghasilan ini dari mbak masa ada dia bertanya bagaimana sikap yang bisa kita ambil ketika bukan pendapatan yang tertutup atau switch berapa sosialisasi saya pikir juga menjadi satu aspek yang penting juga untuk kita tanyakan karena bagaimana sikap tertutup ini kan kemudian di kemudian hari akan bisa menjadi nambahkan juga untuk ya keluar sendiri alumi berkata dari lembaga ini oke sebelum itu kesana kita perlu cerita bahwa profesi pekerjaan sosial ataupun itu menggunakan misalnya ilmu pekerjaan sosial itu adalah ilmu yang sifatnya eklektik pekerja sosial itu tidak bisa melakukan kerja itu sendiri yang tidak bisa dia sangat bergantung pada kolaborasi dengan profesional yang lain maka tadi saya bercerita di panti ini siapa yang terlibat bukan cuma saya sebagai pekerja sosial pasti ada yang lain perawat ada peramu sosial atau peramu batik ada ya juga psikolog harus ada terkait dengan anak tertutup gak bisa kita dengan ilmu pekerjaan sosial itu kemudian memutuskan sendiri tidak mungkin maka kita biasanya kerjasama dengan kelompok psikolog untuk bisa menentukan ini apa tertutup karena apa tertutup karena memang mereka itu apa istilahnya karakternya seperti itu ataupun karena ada trauma ataupun karena apa pendekatnya bagaimana salah satu yang kemudian kita lakukan misalkan adalah dengan menggunakan teman sebaya yang saya ceritakan di facebook ada yang tertutup untuk tidak bisa ngomong dengan kita karena ternyata dia mengalami trauma dia ingin kembali oleh ayahnya terus kemudian pendekatannya dia di apa namanya di gabungkan dengan anak-anak seusia dia di balai ini sampai dengan kemudian sama-sama bercerita oh ternyata dua-duanya sama-sama anak dari orang tua yang dua-duanya masuk di penjara karena satu kasus nah disitu kemudian anak yang lainnya bisa terbuka sama saya si anak yang satunya lagi juga kemudian bisa terbuka sama saya sehingga oh disitu kita bisa mulai proses asmen seperti itu di antaranya salah satu metode adalah menggunakan teman sebaya yang lainnya tentu saja kelompok dari teman-teman yang di profesi psikologis jauh lebih tahu untuk bisa disitu jadi kita hanya ikut komando mas Ferry sebaiknya ini pendekatannya mas Ferry sebaiknya bukan mas Ferry yang maju tetapi perempuan misalkan rekan paket sosial yang wanita yang maju seperti itu ataupun dengan menggunakan yang lain mas Ferry kalau dengan anak kayak gini seharusnya agak keras karena orang dia terbiasa dengan menggunakan model yang keras ataupun yang lebih sabar seperti itu jadi tidak mesti kita harus bermain perang harus lembut tapi kadang-kadang juga agak tegas agak keras tergantung dari atmosfer lingkungan yang dulu dia berada ataupun kasus apa yang dia hadapi seperti itu ini pak ada pertanyaan yang terlewat sepertinya pembicaraan semakin menarik padahal sebentar lagi semoga kita semoga di pertanyaan lagi ya pak ya ini pertanyaan yang penting jika ada anak tersebut selatunya anak yang ini anak yang tidak punya orang tua ini selatunya menanyakan tentang keberadaan keberadaannya bagaimana bapak menjawabkan misalkan orang tua dari anak tersebut tidak diketahui ini kan penting juga pak untuk ini apa ya untuk menjawab semua pak ya waduh ini hal yang paling berat juga untuk kalau iya gini wah sepatutnya juga mereka seperti itu ya kalau yang anak-anak itu usia balita ya usia balita dan memang kita enggak tahu siapa orang tuanya kemudian kita akan tanya kamu ingat enggak wajah bapakmu kamu ingat enggak wajah ibumu kalau memang tidak ada katakanlah dia non-sew bayi yang dulunya sejak kecil dikirim dari kardus gitu ya kemudian ditinggalkan begitu saja seperti itu maka kita dalam tanda kutip menunda kita tunggu nak nanti kalau kalau misalnya kita juga enggak tahu dimana orang tuanya kita tunggu nanti kalau misalkan ada informasi segera kita kabari jadi jangan sampai dengan anak kita berbohong misalkan oh besok orang tua akan datang oh nagih terus nanti si anak kasihan juga dan kalau dia sudah enggak percaya maka selamanya dia enggak akan percaya pada kita seperti itu kalau kemudian orang tuanya kita ketahui tempatnya tetapi kemudian misalkan dalam suatu kondisi orang tuanya gangguan jiwa ataupun direhabilitasi ataupun misalkan dia orang tuanya berada di camp ataupun dimana kayak gitu ya kita harus bisa bicara terus terang sama dia suka enggak suka bicara terus terang walaupun caranya tentu saja tidak dengan frontal ya kadang-kadang ditanya dulu apakah dia cukup siap atau tidak secara psikologis kemudian apa yang dia ingat lagi tentang orang tuanya dan lain sebagainya sambil kemudian menanamkan orang senang jika dia ada disini dalam kondisi bahagia ada semacam mesin-mesin yang istilahnya kalimat-kalimat terapetik istilahnya yang membuat dia itu menjadi orang kamu bangga padamu ketika kamu disini senang atau bahagia seperti itu cara-cara seperti ini jarang sebetulnya kita dipahami dan seperti yang bilang tadi bahwa dengan adanya forum ini kita mendapatkan banyak insight mendapatkan banyak pengetahuan yang kalian paling tidak dapat di dalam kelas karena orang praktisi juga untuk memberikan pengetahuan yang seperti ini dan ternyata sangat bersesat kita sehari-hari ya Pak ya terima kasih jadi kita masih punya waktu cukup banyak kita masih punya waktu sekitar 15 menit apakah ada teman-teman sekalian Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau mau sharing boleh loh mungkin 5 menit sharing boleh nih Mas Ferry biar minum air dulu nih ya boleh silahkan saya monggo Mas Ferry di minum snacknya virtual ya mas ya ya snacknya virtual virtual ini ada pertanyaan dari Ibu itu sana pertanyaan seperti ini terima kasih Pak Pak Raffi Pak Ferry saya ada untuk pertanyaan bagaimana sih Pak proses adopsi dan apa kendala-kendala yang matung-mumun Pak ya proses adopsi ini kebetulan karena saya baru disini ya ini baru belajar juga ya prosesnya sangat panjang Mas jadi memang kalau kita itu proses adopsi bergantung pada dinasosial DIY kalau yang di tempat kami ini ada anak-anak yang usianya itu bayi disini ada berapa empat ya Pak ada tiga anak bayi kemudian juga yang balita ada sekitar sebelas ya nah itu memang prosesnya harus lewat dinasosial dan juga proses pengadilan 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 memutuskan apakah si orang tua tadi bisa mengadopsi anak atau tidak ada sebeberapa tahapan tapi yang kita lakukan diantaranya adalah kita menjadi penghubung antara calon orang tua anak dengan si anak tadi misalkan secara kualifikasi orang tua tadi sudah melakukan persyaratan menisyarat sampai ke dinasosial kemudian kita datang kemana ke si calon orang tua untuk menanyakan kesungguhannya melihat kemampuan dia melihat usia dia melihat apa namanya kemampuan finansial dia sama motivasi dia terkait dengan anak sampai kemudian nantinya si orang tua dinyatakan layak sampai dengan pengadilan memutuskan baru kemudian si orang tua kemudian dipertemukan dengan anak dengan anak setelah itu nanti cocok ternyata kita pantau selama 6 bulan 6 bulan ataupun 1 tahun untuk bisa dicek lagi apakah ternyata si anak betul-betul mendapatkan istilahnya kesejahteraan yang layak atau tidak dan itulah panjang sekali tahapannya untuk bisa mengadopsi anak suka tidak suka harus dihadapi misalkan ada yang tanya pak bisakah kita kemudian datang ke panti untuk melihat anak-anaknya sebelum kita mengadopsi tidak diizinkan tidak diizinkan karena semua prosesnya harus melalui dinas sosial harus melalui pengadilan guru baru kemudian mereka bisa ke sini untuk menemui calon anak seperti itu selebihnya silahkan dibuka di situs dinas sosial di googleing saja dinas sosial di adopsi ada skemanya beberapa tahapan yang harus dilalui sampai dengan calon orang tua bisa mengadopsi anak dan kemudian juga harap bersabar karena daftar tunggunya itu banyak sekali sampai dengan hutan berapa seperti itu itu mas ini apakah sudah terjawab disana selanjutnya ada pertanyaan yang terlewat saya mohon maaf juga karena tidak semua pertanyaan kemudian bisa saya saya bantu tanyakan karena sama ketimbang waktu dan setelah juga pun juga banyak pertanyaan yang kemudian setipul sehingga bisa dijawab sekaligus oleh Pak Fri nah ini pertanyaan terlewat dan saya pikir pertanyaan ini juga penting juga untuk ditanyakan karena ini apa namanya kehidupan sehari-hari kita juga pertanyaan seperti ini Pak saya izin bertanya menurut Bapak bagaimana cara mengubah stigma negatif masyarakat di sekitar terutama di pedesaan terhadap penitipan pokok lantia nah sebagaimana kita tahu Pak seperti yang Bapak sedang tadi bahwa banyak stigma yang sedang bahwa ketika anak menitip orang yang ke panti itu yang bisa kita kita silakan Pak Fri oke ada sisi positif ada sisi negatif ketika memang masyarakat desa itu memiliki apa istilahnya stigma terhadap panti merda positifnya apa begini daya tampung panti sosial di DII itu hanya terbatas dituliskan hanya sekitar 240 sementara PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan lanjut usia kita 37.400 sekian kalau setiap persoalan lansia terlantar masuk ke panti kita mau membangun berapa panti dan berapa uang negara yang habis untuk pembiayaan itu artinya sebenarnya ketahanan itu bisa dimulai dari masyarakat desa dari masyarakat dari keluarga seperti itu itu ada sisi positifnya sehingga memang betul-betul panti sosial ataupun pembiayaan sosial itu menjadi alternatif terakhir seiring berjalannya waktu panti ini tidak lagi menjadi sesuatu yang sifatnya negatif lagi jadi sampai dengan suatu saat kita akan merasakan panti ini suatu kebutuhan karena apa mobilitas sosial ketika dulu orang tua itu kan di masyarakat desa kan dekat dengan anak-anaknya tapi sekarang kan kita bisa melihat berapa banyak sih anak-anak yang hidup dekat dengan orang tuanya saya misalkan saya hidup di Jogja orang tua saya di Semarang banyak juga mahasiswa yang kemudian seperti saya setelah kuliah di Jogja malas pulang ke daerahnya asal gitu kan mereka mencari di Jakarta dimana gitu seorang pekerjaannya pertanyaannya dan kemudian juga pernyataan selanjutnya adalah kita sendiri misalkan kita punya anak-anak ketika anak-anak sudah pada gede sudah pada bekerja apakah benar ataukah yakin kita betul-betul istilahnya mau hidup sendiri saya kira tidak suatu saat pantai menjadi alternatif bukan alternatif menjadi pilihan-pilihan yang itu sangat logis gitu walaupun selama ini yang ada di masyarakat yang namanya pantai adalah tempat yang kumuh yang belum tertata di Malansianya itu kemudian tidak terurus tidak terawat kemudian sudah dikumpulkan hasil dari anak durhaka bukan merupakan pilihan silensia itu sendiri satu-satunya cara bisa meyakinkan seperti itu adalah mengajak mereka untuk datang ataupun melihat tayangan-tayangan terkait dengan panti kami misalkan kalau disini boleh dibuka di youtube terkait dengan panti abioso yang saya tayangkan kegiatan tadi yang banyak tadi ada sebuah menarik coba bayangkan Lansianya mana yang tidak bagi ketika melihat teman-temannya bisa setiap minggu bisa dugem bersama kemudian nonton wayang nonton pintas jadilan dan sebagainya itu saya kira nanti akan mengubah mengubah stikmas oh iya ternyata di panti itu ternyata tempat yang membahagiakan ternyata simbah saya jadi gemuk jadi apa namanya jadi sejahtera seperti itu jadi tidak ada cara lain kecuali mengajak mereka melihat sendiri bagaimana silensia yang dilewat fungsi kunjungan sosial dari masyarakat ke panti adalah salah satunya adalah mengajak masyarakat melihat sendiri ini loh terus kemudian juga kadang-kadang dari dina sosial tempat kami itu melakukan sosialisasi kemana ke masyarakat khususnya daerah pedesaan kita tayangkan kita tayangkan kegiatan di panti itu seperti ini sehingga nanti masyarakat juga perlahan jadi istilahnya terjawab juga oh ternyata kayak gini gitu mas terima kasih Pak Ferry atas pengaparannya yang sangat menarik inspiratif dan saya pikir lagi-lagi sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari nah sepertinya waktu sudah sampai jam 12 yang artinya Pak Ferry dan teman-teman sekalian juga hari siang juga dan oleh karena itu munggu Pak Ferry untuk apa namanya closing statement ya saya kira seperti itu saya kira apa yang Pak Ferry bagikan kepada kami Pak ya yang pertama terkait dengan lanjut usia saya ingatkan lagi terkait dengan investasi sosial selama kita masih mampu maka baik-baiklah kepada diri kita sendiri sayangi diri kita sendiri sayangi Tuhan kita supaya nanti ketika sudah tua kita terhindar dari kecemasan karena yang paling susah pada diri sendiri ketika lanjut usia adalah kecemasan ya kemudian baik-baiklah pada keluarga kita pada istri kita pada anak kita karena satu-satunya orang terdekat yang bisa merawat kita ketika kita besok suatu saat menjadi lansia itu adalah mereka kita harus yakin bahwa istri kita anak kita merupakan orang pertama yang memberikan bantuan kepada kita pertolongan kepada kita ketika kita dalam kondisi pikun dalam kondisi butuhkan uluran kasih sayang disamping itu yang lainnya adalah masyarakat sekitar kita tetangga kita jangan pelit-pelit sama tetangga sebisa mungkin menjadi orang yang baik-baik dengan tetangga kondisi pikun karena suatu anak tidak bersama kita istri sudah tidak ada tetanggalah menjadi orang satu-satunya menjadi apa istilahnya tumbuhan kita untuk bisa tetap berbahagia teman-teman kita khususnya teman-teman kita dimanapun ada teman jangan sampai putus silaturohim karena menua bersama jauh lebih bagus jadi saya pikir kalau besok ada cita-cita dari sekarang kita urunan untuk bisa bersama satu-satunya membuat masa tua bahagia adalah ketika memiliki relasi susah yang baik dengan kiri-kanan dengan teman sebaya zaman bisa berubah tapi orang-orang yang sudah lanjut usia itu adalah orang yang masih menyangka bahwa teman-teman ini tetap bersama itu dari lanjut usia sementara kalau dengan anak-anak ini menjadi PR kita bersama bahwa kalau sampai kita ini salah dalam menyenangkan keluarga tidak paham karena tidak paham tentang konsep pengasuhan maka yang terjadi kita adalah hanya sekedar orang yang menikah tapi tidak punya konsep pendidikan pada anak maka akhirnya anak-anak itu menjadi apa namanya menjadi korban ketika kita memang gagal kita bisa melahirkan mereka tapi gagal mendidik mereka gagal mendidik diri sendiri gagal kemudian membentuk keluarga yang harmonis ancamannya adalah satu anak-anak kita nanti bisa jadi menjadi orang yang paling menuntut kita ketika terjadi hal-hal yang dalam tanda kutip itu dosa untuk kita sendiri seperti itu nah moga-moga disini kita bisa menjadi insan yang lebih bagus dan juga satu hal lagi profesi pekerjaan sosial adalah profesi yang menyenangkan karena selain kita menolong orang untuk menolong diri sendiri kita juga banyak belajar hal tentang kehidupan maka saya harapkan buat adik-adik sosial tri ataupun dari PSDK mari kita belajar bersama-sama dan saya tunggu adik-adik untuk bisa punya peran juga dalam konteks pekerjaan sosial itu aja mas terima kasih 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 dari yang sudah dipaparkan mas Geri saya kemudian menarik poin-poin menarik sebuah benang merah bahwa ini Indonesia sedang memasuki tanggal seawal dari bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam waktu kurang lebih jika namun karena ekonomi mengalami nasi dalam beberapa tahun terakhir muncul kekhawatiran bahwa apa yang disebut dengan bonus demografi justru dapat berubah menjadi bencana demografi dan tentu karena itu waktu karena itu memastikan akses bagi masyarakat paling menarik kelayanan sosial dasar akan sangat penting untuk kembangunan jangka panjang sumber daya manusia Indonesia dan penting juga diketahui bahwa tidak akan dan ini bukan hanya memiliki pemimpin pembinaan keluarga dengan menggunakan agen komunitas multisektoral untuk bekerja langsung dengan keluarga memberikan layanan dasar termasuk konseling perubahan perilaku dan membentuk karakter anak adalah hal yang penting bagi investasi masa depan sangsa demikian tayangan Sode Talk minggu ini dan saksikan tayangan Sode Talk di episode yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati